Pemirsa mantan sopir taksi online yang diduga melakukan pemeriksaan terhadap seorang perawat akhirnya ditangkap polisi. Saat dilakukan pemeriksaan, terduga pelaku justru mengaku hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa paksaan alias suka sama suka. Polda Metro Jaya meringkus mantan pengembuni taksi online yang diduga melakukan rupa naksa terhadap seorang perawat di Kediabannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku mengakui hubungan seksual yang dilakukan keduanya. Namun, ia berkira hubungan tersebut dilakukan tanpa paksaan dan atas persetujuan korban. Ya, ini terkait dengan driver Gokar ya, yang kemarin sempat virang. Itu memang awalnya rekan-rekan ya, itu dilaporkan ke kita, ke Polda Metro. Dilaporkan ke Polda Metro pada minggu dini hari. Tepatnya pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian dalam tempo 6 jam, ya, tim respon Polda Metro, ya, ini berhasil menangkap pelakunya. Kemudian pelaku mengakui perbuatan itu. Tetapi pelaku menyampaikan ya, tanpa paksaan melakukan perbuatan itu. Saat ini polisi telah menggambarkan pelaku dan statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya kemudian melimpahkan kasus ini ke Polda, Sbogor karena lokasi kejadian yang berada di wilayah hukum Polda, Jawa Barat. Selanjutnya, saat sekarang ini untuk tersangka ini sudah dilaksanakan penahanan. Jadi perlu saya luruskan laporannya adalah dugaan pencah bulan, seperti itu ya. Sudah ditahan di Polda, Sbogor, Kota. Sebelumnya, kasus ini mencuat di media sosial melalui unggahan akun media sosial penyedia kesehatan yang melaporkan kasus pemberkosaan salah seorang perawatnya. Pemberkosaan diduga berawal saat korban memasang taksi online ke arah stasiun Kebayoran Laba. Di tengah perjalanan tersebut, pelaku menawarkan untuk mengantarkan korban ke rumah jahat di daerah Bogor. Dalam perjalanan, pelaku memperdaya korban dekat obrolan seolah korban harus dirukia. Dan korban pun setuju. Pelaku merukia korban di rumah korban di Kota Bogor. Sementara pencah bulan terjadi setelah proses terukia usai di dalam mobil, dalam perjalanan keluar ubah. Sadar korban terperdaya dan cari korban pencah bulan, korban pun melaporkan peristiwa yang dialamnya ke Polda, Metro Jaya. Dan jadat reskrim Polda, Metro Jaya pun menyerahkan kasus ini ke Polresta Bogor untuk ditindak lanjuti. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, ANYUS melaporkan.